Akta Cerai Karena pertanyaannya paling banyak itu ke saya mengenai prosedur mengambil akta cerai di pengadilan Jadi akan saya jelaskan secara seringkasnya ya Jadi untuk mengambil akta cerai di pengadilan itu ada 3 cara Yang pertama silahkan kalian bisa ambil sendiri Yang kedua bisa mengambil akta cerai menggunakan kuasa hukum atau menggunakan pengacara Yang ketiga bisa diwakilkan dengan kuasa insidentil Diwakilkan oleh keluarga misalnya ayah atau saudara kandung Jadi itu 3 tata cara untuk mengambil akta cerai di pengadilan Kita bahas dulu dari yang pertama yaitu ketika memang waktunya banyak Longgar waktunya dan mengerti prosedurnya Lebih baik silahkan kalian ambil sendiri di pengadilan Tata caranya seperti biasa silahkan kalian antri di pengadilan Silahkan kalian ambil nomor antrian gugatan atau permohonan Tergantung ya kalian laki-laki atau perempuan Tergantung kalian sebagai istri atau suami Tergantung kalian sebagai penggugat atau pihak tergugat Langsung menuju loket ketiga biasanya Langsung tanyakan Mengambil akta cerai nomor putusan ini Dengan nomor gugatan ini Nomor perkaranya ini ya Setelah itu silahkan kalian membayar biaya perkara disitu Dan membayar salinan putusan disitu dan selesai Akta cerai akan diberikan namun ketika akta cerainya memang sudah jadi Jadi prosedurnya memang sangat mudah Namun ketika seseorang itu repot Seseorang itu anti pengadilan Tidak tahu prosedurnya di pengadilan dan takut ke pengadilan Memang ada orang seperti itu Kalau memang seperti itu silahkan kalian menggunakan pengacara atau kuasa hukum Kuasa hukum bisa digunakan hanya untuk mengambil akta cerai saja Jadi kalian bisa menandatangkan surat kuasa hanya untuk mengambil akta cerai saja di pengadilan Kalian tinggal terima jadi Tinggal terima akta cerainya jadi Semua sudah akan diurusi oleh pengacara tersebut Biayanya juga tidak mahal untuk menggunakan pengacara Cuma hanya untuk mengambil akta cerai saja itu tidak mahal ya Paling tergantung pengacaranya Namun tidak mahal Jadi saran saya ketika kalian memang tidak ada waktu silahkan kalian menggunakan pengacara ya Jadi itu cara kedua Dan untuk cara ketiga ini cara yang juga mudah Ketika memiliki saudara atau ayah ibu yang mau mengambilkan di pengadilan Memang longgar waktunya dan tahu prosedurnya Karena prosedurnya di internet juga sudah banyak Silahkan kalian menggunakan kuasa incidental Namun kuasa incidental ini serumayan ribet Untuk surat kuasanya juga lumayan ribet Harus ada izin dari kepala pengadilan Ada izin keterangan dari desa juga Bahwa keterang bahwa memang betul-betul saudara Dan bahwa memang betul-betul ayah dari pihak yang mau mengambil akta cerai Nanti pengadilan akan memberikan izin dan boleh mengambilkan akta cerainya Tinggal tanda tangan surat kuasa incidentalnya Jadi itu tadi ada tiga bentuk bagaimana tata cara untuk mengambil akta cerai di pengadilan Yang pertama bisa diambil sendiri Yang kedua bisa menggunakan pengacara Yang ketiga bisa menggunakan kuasa incidental Jadi tergantung kalian pilih yang mana Jika kalian longgar silahkan ambil sendiri Jika ingin langsung jadi tantrim Jadi silahkan menggunakan kuasa hukum dan pengacara Dan jika memang saudaranya banyak dan orang tuanya memang nganggur di rumah Dan memiliki banyak waktu luang Dan mau mengurusi semuanya Misalnya membuat izin ke pengadilan silahkan menggunakan kuasa incidental Jadi tidak usah bingung-bingung lagi Jadi caranya cuma ada tiga itu ya So itu aja dari saya Semoga bermanfaat Apalagi ya Udah-udah cukup Karena cuma memang tiga itu Cara untuk mengambil akta cerai di pengadilan Oke seperti biasa Mohon maaf kalau ada salah kata Dan terima kasih Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa